Pembentukan mental Anda Ideal diri, citra diri, harga diri Tentang ideal diri Konsep diri Anda terdiri atas tiga bagian yang masing-masing saling mempengaruhi. Ketika memahami peranan ketiga aspek pembentukan mental ini, Anda akan dapat meletakkan tangan di atas papan ketik komputer mental Anda dan mengubah pemprograman. Setelah mempelajari bagaimana menciptakan konsep diri yang baru dan lebih baik bagi diri sendiri sebagai seorang pebisnis dan tenaga penjual, Anda akan dapat mengontrol hasil penjualan Anda di sepanjang karir Anda dan bisnis Anda. Bagian pertama dari konsep Anda Anda adalah ideal diri Ideal diri Anda menentukan sebagian besar arah hidup Anda. Ideal diri Pemandu pertumbuhan dan evaluasi karakter dan kepribadian Anda. Ideal diri Anda adalah kombinasi dari semua kualitas dan ciri orang lain yang paling Anda kagumi. Ideal diri adalah deskripsi dari sosok idaman Anda jika Anda dapat memasukkan semua kualitas yang paling Anda inginkan. Di sepanjang kehidupan Anda telah melihat dan membaca tentang orang-orang yang menunjukkan kualitas keberanian, kepercayaan diri, belas kasihan, cinta, daya tahan, kegigihan, kesabaran, pengampunan, dan integritas. Selama bertahun-tahun, kualitas-kualitas ini membentuk suatu ideal atau visi di dalam diri Anda tentang orang terbaik atau siapapun yang menjadi idaman Anda. Mungkin Anda tidak selalu mencapai hal terbaik yang Anda ketahui, tetapi Anda terus-menerus berusaha. Bahkan di tingkat bawah sadar, Anda menjadi seperti orang yang paling Anda kagumi. Kenyataannya, di hampir semua hal yang Anda lakukan, Anda akan membandingkan aktivitas Anda dengan kualitas ideal ini dan akan terus-menerus berusaha untuk berperilaku konsisten dengan mereka. Seorang pebisnis dan tenaga penjual yang sukses memiliki ideal yang jelas bagi diri dan karir mereka. Pebisnis yang tidak sukses hanya memiliki sosok ideal yang samar-samar, kalaupun itu ada. Seorang pebisnis yang sukses sangat jelas dalam keinginannya untuk unggul di setiap bagian pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Orang yang tidak sukses tidak banyak berpikir tentang hal ini. Salah satu karakteristik utama pria dan wanita sukses di setiap langkah kehidupan adalah terus-menerus memikirkan apakah perilaku mereka saat ini konsisten atau tidak dengan perilaku yang mereka idealkan. Bagian dari ideal Anda adalah sasaran Anda. Begitu Anda menetapkan sasaran-sasaran yang lebih tinggi dan lebih menantang, ideal diri Anda akan meningkat. Ketika Anda menetapkan sasaran yang jelas, Anda ingin menjadi orang seperti apa dan jenis kehidupan apa yang Anda ingin dan jalani, ideal diri Anda menjadi kekuatan penuntun dan memotivasi yang lebih besar dalam hidup Anda. Mungkin bagian terpenting dalam pengembangan ideal diri Anda adalah Anda harus menyadari bahwa apapun yang telah dilakukan atau dihasilkan oleh orang lain, Anda juga dapat melakukannya atau menjadi seperti itu. Peningkatan ideal diri dimulai dari imajinasi Anda dan dalam imajinasi tidak ada batas kecuali batas yang Anda terima. Apa visi ideal Anda tentang orang terbaik yang menjadi sosok ideal idaman Anda? Bagaimana Anda berperilaku setiap hari jika sudah menjadi sosok tersebut? Melontarkan pertanyaan ini kepada diri sendiri dan menjalani kehidupan Anda secara konsisten dengan jawaban tadi merupakan langkah pertama untuk menciptakan diri di dalam citra ideal diri Anda.